Hmm, kalau kemarin udah kita bahas cara ngitung kecepatan planet, terus kalau cara ngitung kecepatan bintang, gimana ya? Heyo, balik lagi semuanya Niko, kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Lanjut ke nomor 31 tentang efek Doppler dan gerak diri. Diketahui garis H alfa lambda sebandingan 6.562,8 angstrom pada spektrum bintang bergeser sebesar 1 angstrom ke arah panjang gelombang yang lebih merah. Jika bintang tersebut memiliki gerak diri sebesar 0,1 detik busur per tahun dan paradak sebesar 0,01 detik busur, maka kecepatan gerak bintang dalam satuan kilometer per detik adalah berapa? Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, kita kenalan sama namanya efek Doppler. Nah, jadi efek Doppler tuh model kayak gini ya. Ini misalnya adalah observer, O, dan yang ini adalah sumbernya atau sourcenya. Bintangnya misalnya. Terus misalnya bintangnya ini memancarkan gelombang model kayak gini. Nah, kalau tidak ada gerakan di antara keduanya, maka gelombang yang dipancarkan oleh sumber ini, sourcenya ini, sama dengan gelombang yang diterima oleh observer. Dah? Tapi, perhatikan kalau sumbernya ini, sourcenya ini, saya gerakan menjauhi observer. Nah, saya pause dulu. Nah, kelihatan di sini bahwa panjang gelombang yang diterima oleh observer itu lebih besar daripada panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumbernya. Nah, yang model gini namanya adalah redshift. Karena dia menuju ke arah merah. Pergeseran merah. Dan sebaliknya, kalau sumbernya saya gerakin mendekati pengamat. Nah, terus gerak yuk. Nah, di sini mulai kelihatan bahwa terjadi kayak penumpukan begini. Nah, panjang gelombangnya mengecil di sini atau frekuensinya bertambah. Nah, kejadian yang model seperti ini namanya adalah blue shift. Pergeseran biru. Terus, kalau sudah selesai gerakannya, mendekatnya tadi, maka normal lagi. Sama lagi yang diterima maupun dipancarkan. Nah, secara umum, perbedaan frekuensi atau panjang gelombang yang diterima oleh observer akibat dari gerakan secara relatif sumber maupun observernya yang gerak ya, itu disebut dengan efek Doppler. Nah, kayak gini nih. Ini saya gerakin aja. Hahaha, mainan. Ya? Terus, kalau dari sisi pengamatan spektrum yang dipancarkan oleh bintang, kalau tadi blue shift dan red shift itu, tampaknya seperti apa sih model seperti ini nih? Jadi, misalnya, patokannya yang di dalam sini, yang bintangnya ya. Jadi, kalau bintangnya bergerak menjauhi pengamat, ini observernya di sebelah sini, maka dia akan bergeser ke arah merah. Ini. Bergeser ke arah sini. Tapi kalau dia bergerak mendekati, maka dia akan bergeser ke arah biru. Gini ya. Ini red shift. Terus, ini blue shift. Ini ya. Terus, kalau direkep, kalau bintangnya menjauhi red shift, kemerahan, kalau bintangnya bergerak mendekati blue shift. Nah, bisa kita hitung pergerakan seperti ini menggunakan persamaan ini atau rumus ini. Jadi, selisih panjang lombangnya dibagi panjang lombang awalnya. Terus, sama dengan kecepatan radial dibagi dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan radial sudah kita bahas kemarin ya. Nanti akan kita pertajam lagi deh. Ini untuk efek doppler-nya. Berikutnya, kita bahas tentang gerak diri. Atau bahasa Inggrisnya adalah proper motion. Nah, proper motion itu disini dibilang bahwa is the astrometric measure of observed changes in the apparent places of stars or other celestial objects in the sky as seen from the center of mass of the solar system compared to the abstract background of the more distant stars. Secara gampangnya sih ini proper motion atau gerak diri itu seberapa dia bergeser dibanding dengan backgroundnya bintang itu. Terus, kalau kita analisis lebih dalam faktornya adalah yang ini ya. Jadi, seberapa dia bergeser ini adalah proper motion-nya atau gerak dirinya. Nah, faktornya ada ini namanya transverse velocity dan juga distance-nya jaraknya. Nah, transverse velocity-nya adalah kecepatan yang ini ya, tegak lurus dengan radial velocity-nya. Jadi, kalau radial velocity itu yang searah atau berlawan arah dengan pengamat kalau ini yang tegak lurus. Gitu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama satuannya ya. Gerak diri itu satuannya dalam detik busur per tahun yang ini. Terus, jarak bintangnya nanti dalam parsec. Terus, kecepatan transverse-nya yang ini tuh dalam satuan astronomi per tahun. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus, karena kita mau cari kecepatan transverse-nya, maka tinggal diputar aja model seperti ini. Terus, kalau kita mau satuannya bukan ini, tapi dalam kilometer per detik, seperti yang diminta di soal, maka tinggal kita kali aja sebetulnya. So, satu SA itu berapa kilometer, terus dibagi satu tahun itu berapa detik. Udah saya hitung, ada faktor pengali di sini jadinya ada 4,7. Dan satuannya nanti dalam kilometer per second. Ya. Udah dapat dua konsep itu, terus kita balik lagi ke soal. Jadi, kalau ada sebuah bintang ini, dan pengamatnya ada di bawah sini. Nah, lagi mengamati ini. Set, kita lihat sebelah sini, melihatnya ke arah sana. Terus, kalau dia punya kecepatan geraknya arahnya ke sana, maka kecepatan ini bisa kita pecah dua. Yang ini, kecepatan radial, yang satu arah lurus dengan pengamat, dan yang kesebelah sini adalah kecepatan transverse-nya. Nah, kalau dibalik, ini kan membentuk segitiga siku-siku, maka kecepatan total yang biru ini bisa kita hitung pakai petagoras, kalau kita tahu VR-nya sama VT-nya. Jadi ya. Terus, kita ambil inti sarinya aja, kita coba hitung sekarang. Pertama, kita cari VR-nya dulu. Tentu dari persamaan pertama tadi ya, yang efek Doppler tadi ya, bahwa delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C, kecepatan cahaya. Kalau mau hitung VR, berarti tinggal delta lambda kali C dibagi dengan lambda 0. Terus, cemplungin aja datanya. Delta lambda-nya ini ya, perubahannya, 1 angstrom dikali kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 kalau meter per second. Tapi, mintanya dalam kilometer, berarti pangkatnya berubah jadi pangkat 5. Oke, ini kilometer nanti dapetnya. Nanti ini jadi kilometer per detik gitu ya. Terus, lambda 0 yang tadi ini, 6562,8. Nah, udah sama-sama angstrom kayak gini. Terus, dipencet aja nanti dapetnya adalah 45,7122 kilometer per second. Dah! dapet yang VR. Terus, untuk cari yang VT tadi, udah ada rumusnya yang pake kecepatan yang satuannya nanti kilometer per detik ya. Udah kita convert. Tadi ada 4,74 kali mu gerak dirinya dikali dengan distance-nya. Nah, karena di soal ini tidak diketahui jaraknya, tapi diketahui paralaks. kan ada hubungannya nih, paralaks sama jaraknya. Bahwa jarak itu dalam parsek bisa kita hitung pake satu dibagi dengan paralaksnya. Dalam detik busur. berarti D-nya kita ganti aja. 4,74 kali gerak diri dibagi, ini kali satu dibagi paralaks. Nah, jadi model gini. Tinggal cemplungin angkanya, berarti 4,74 kali 0,1 detik busur dibagi dengan P-nya 0,01 detik busur. Pencet kalkulatornya nanti ini dapatnya adalah 47,4. Ingat, ini satunya sudah kilometer per second. Nah, sudah sama-sama kilometer per second. So, kalau kita mau cari kecepatan total, tinggal kita gores. So, akar dari yang kedua-duanya ini ya. 45,7122 kuadrat ditambah 47,4 kuadrat. Sud, kurang panjang. Sudah, tinggal pencet aja kalkulatornya. Nanti dapatnya adalah 65,851 kilometer per second. This is it. So, the answer is D. Nah, gitu ya. So, di sini kita belajar dua konsep penting tentang kecepatan radial sama kecepatan transverse. Kecepatan radialnya bisa dipakai dari efek doppler tadi yang mengakibatkan redshift atau blueshift ada persamaannya ini. Terus, yang mungkin agak sedikit kurang familiar yaitu tentang kecepatan transverse yang hubungannya sama gerak diri atau pro-promotion tadi ya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau yang efek doppler sering muncul tapi kalau yang gerak diri agak jarang tapi lumayan buat pembekalan kita. Jadi, nambah ilmunya terus jangan lupa cek playlist fotometri terus soal model serupa beberapa kali muncul yang efek doppler terutama yang tentang redshift bisa coba di cek aja nanti ya terus yang bingung langsung tanya yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id slash Udaniko itu aja dulu untuk kesempatan kali ini semoga bermanfaat see you on the next number selamat menikmati